Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dengan saya Maulidah Sana dalam pembelajaran SPDT kelas 6 Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas tentang reklama Tujuan dari pembelajaran hari ini adalah Kalian diharapkan dapat memahami pengertian dan jenis-jenis reklama Serta dapat membuat reklama dalam jenis poster Selain itu, kita akan belajar tentang tarik kreasi Tujuan dari pembelajaran ini adalah Kalian diharapkan dapat memahami pengertian dan jenis-jenis tarik kreasi Setelah dapat mempertekannya di rumah Terus saja kita memasuki materi yang pertama ya teman-teman Tentang reklama Reklama adalah pemberitahuan kepada umum Tentang barang dagangan Atau dengan kata-kata yang menarik Atau gambar yang menarik Selain itu, reklama juga dapat digunakan Untuk menginformasikan, mengajak, menganjurkan Dan menawarkan sebuah produk Reklama biasanya bersifat komersial dan non-komersial Reklama komersial adalah Reklama yang memiliki tujuan untuk mendatangkan keemungan Sedangkan reklama yang non-komersial adalah Reklama yang memiliki tujuan untuk menerangkan, menyiapkan, menganjurkan akun saran Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan reklama Yang pertama adalah slogan yang jelas dan mudah diingat Yang kedua, bahan bahasa yang baik dan menarik dengan huruf yang sesuai Dan yang ketiga, ilustrasi yang digunakan menarik dan mudah diingat Dan yang keempat adalah tata letak gambar dan tulisan yang baik Reklama juga memiliki jenis-jenis yang banyak loh Yang pertama, iklan Iklan berfungsi untuk memberitahukan kepada masyarakat mengenai sebuah barang atau jasa yang diceritakan di media masa Yang kedua, poster Poster adalah jenis reklama visual bergantung gambar dan tulisan yang berukuran agak besar Sehingga memudahkan untuk dibaca pesan reklamanya Yang ketiga adalah balihu Balihu adalah jenis reklama visual yang berukuran sangat besar Dengan tujuan agar lebih menarik perhatian masyarakat Yang keempat, spanduk Spanduk adalah jenis reklama visual dibuat dari pain yang remaja Dipasang, melintang di antar jalan atau di antara dua tiang Spanduk dapat berisi informasi atau memberitahuan, himbauan, ajakan, ataupun propaganda hasil suatu produk Yang kelima adalah pelakat Pelakat adalah jenis reklama visual bentuknya seperti poster Tetapi ukurannya lebih kecil Dan yang terakhir adalah bukuet Bukuet adalah jenis reklama visual yang berbentuk buku kecil Dengan jumlah halaman lebih dari dua halaman Atau berupa selebaran panjang yang dilipat-lipat Materi selanjutnya kita akan membahas tentang tari kreasi Tari kreasi adalah Tari yang gerakannya merupakan perkembangan dari gerak tari tradisional Tari kreasi tidak memiliki aturan tertentu lho Baik dari gerakan maupun aspek yang lainnya Ada tiga jenis tari kreasi Yaitu Tari kreasi daerah adalah Tari kreasi yang mengalami perubahan dari tari tradisi Baik bentuk, gerakan, ataupun aspek lainnya Tetapi tetap dalam konteks ciri khas dari daerah tersebut Kedua Tari kreasi modern Tari kreasi modern adalah Tari yang tidak memiliki aturan tertentu Baik dalam hal bentuk, gerak, ataupun aspek lainnya Dan yang ketiga adalah Tari kreasi kontemporer Tari kreasi kontemporer adalah Tari yang dibuat berdasarkan isu yang berada pada waktu itu Berdasarkan bentuk koreografinya Tari kreasi dapat berupa Tari tunggal, tari perpasangan, dan tari kelompok Tari tunggal adalah Tari tari yang diperagamkan oleh seorang penari Contohnya Ada tari legong dari Bali Tari pelana topeng dari Yogyakarta Tari jaipong dari Jawa Barat Tari merak dari Jawa Barat Tari kancat lasan dari Kalimantan Timur Kendrum dari Jawa Timur Dan tari kandangan dari Jawa Barat Tari berpasangan adalah Tari tari yang diperagamkan oleh dua orang penari Contohnya Tari serambang 12 dari Sumatera Barat Tari berdaya ketawang dari Jawa Barat Tari golek menak dari Jogjakarta Tari payung dari Sumatera Barat Dan tari ketuk tingur dari Jawa Barat Dan yang terakhir adalah Tari kelompok Tari kelompok adalah Tari tari yang diperagamkan oleh lebih dari dua penari Contohnya Tari samat dari Aceh Tari kecap dari Bali Tari kontor dari Sumatera Barat Tari yang diperagamkan oleh lebih dari Jawa Tengah Dan itulah materi pada pembelajaran hari ini Yaitu tentang reklama dan tari kreasi Sekian materi yang dapat saya sampaikan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih